Polres Tabas Bandung berhasil meringkus seorang pelaku penyekapan terhadap Pasutri yang terjadi pada Desember lalu di Komplek Cibaduyut Permai, Kota Bandung. Pelaku keseharian membantu kedua korban Pasutri tersebut dihadiahi timah panas saat hendak mencoba kabur dan melawan petugas saat ditangkap. Dan warga kecamatan Bojongluakidul, Kota Bandung dihadiahi timah panas saat akan mencoba kabur dan melawan petugas saat hendak ditangkap Satres Krim Pores Tabas Bandung karena aksinya merampok sebuah rumah di Komplek Cibaduyut Permai Desember lalu. Setelah buruan selama beberapa pekan, polisi menangkap dan ditempat persembunyiannya di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Saat kejadian dan sempat diminta bantuan untuk memperbaiki terangga di rumah korban Pasutri bersama Ruhiat, Effendi, dan Tatun. Dan langsung membekap dan mengikat korban serta memukul pundak korban hingga tidak sadarkan diri. Lalu leluasa membawa barang-barang berharga milik korban. Setelah dilakukan langkah penyelidikan dan penyelidikan, maka dapat ditangkap waktu satu orang pelaku. Yang pertama sudah dilakukan yang bersangkutan awalnya adalah diminta oleh suami istri yang menjadi korban penyelidikan ini untuk membuat tangga yang akan digunakan untuk merenovasi rumah daripada korban itu sendiri. Polisi mengamankan barang bukti seperti perhiasan, kamera, ponsel, laptop, hingga uang dolar. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diancam hukuman di atas lima tahun penjara. Seperti diberitakan sebelumnya, pasangan suami istri yang sudah berusia senja disekap selama 4 jam. Korban yang tinggal hanya berdua tersebut diselamatkan oleh polisi dan warga setelah menekan alarm tanda bahaya yang terhubung ke pos keamanan komplek.